Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Apa yang Bapak Ibu Saudara paling takuti dalam hidup ini? Apakah Saudara takut kehilangan semua uang yang dimiliki? Ataukah Saudara takut didiagnosis menderita penyakit yang mematikan? Atau mungkin juga Saudara takut mengalami kegagalan dalam hidup Apapun jenis ketakutan kita, kenyataannya kita semua tanpa terkecuali sedang berjuang melawan rasa takut kita masing-masing Mengapa? Karena kita adalah manusia yang rapuh dan rentan terhadap berbagai macam ketakutan Nah Saudara sebenarnya ketakutan tidak selalu dapat diartikan sebagai hal yang buruk Sebab rasa takut kita diperlukan dalam hidup sehari-hari kita sebagai insting untuk melindungi diri dari bahaya dan kejahatan Rasa takut untuk bisa survive dan memproteksi diri ini adalah anugerah umum yang diberikan ala kepada manusia Sejak manusia jatuh dalam dosa Contoh, rasa takut jatuh dari ketinggian, takut akan binatang buas, takut kelaparan, takut mati dan lain sebagainya Dalam ilmu psikologi ketakutan yang semacam ini dianggap sebagai ketakutan yang wajar Namun ada juga ketakutan yang dianggap tidak wajar atau biasa disebut irrational fear Misalnya fobia, ketakutan karena trauma, masih berlebihan, serangan panik dan lain sebagainya Jenis ketakutan ini yang dikhawatirkan oleh para ahli klinis Karena jenis ketakutan ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari Karena itu biasanya para ahli akan menyarankan penderitanya untuk melakukan terapi Cognitive behavior, counseling, hipnotis, bahkan konsumsi obat dan lain sebagainya Lalu apa tanggapan Alkitab mengenai ketakutan kita sebagai manusia? Rupanya Alkitab mencatat bahwa Yesus sangat peka terhadap rasa takut manusia Semasa hidupnya Tuhan Yesus paling sering menyapa murid-muridnya dan orang lain yang ditemunya dengan sapaan Jangan takut Di saat kebanyakan orang lain menyapa sesamanya dengan sapaan hi atau hello Namun Yesus lebih sering menyapa dengan jangan takut Coba saudara bayangkan di saat kita sedang takut dan khawatir tentang kehidupan Kemudian Yesus adalah Allah yang menciptakan kita Mendesain kita Datang menyapa kita dengan sapaan jangan takut Tentu kita akan lega dan merasa dikasihi Maka tidak heran murid Yesus yang bernama Yohanes mencatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut Ia tidak sempurna di dalam kasih Yohanes tahu persis bahwa untuk mengalahkan ketakutan kita Kita perlu belajar untuk bertumbuh di dalam kasih yang sempurna Melalui pengenalan yang semakin dalam akan kasih Kristus Sebab Tuhan Yesus telah membuktikan kasihnya dengan menyerahkan nyawanya bagi kita Dengan tidak lagi menganggap kita sebagai hamba Melainkan sahabat Tentu sebagai sahabat Yesus menyatakan isi hatinya kepada kita Dan Rasul Paulus mencatat bahwa Jika Allah saja tidak menyayangkan anaknya yang tunggal karena mengasihi kita Maka tentu tidak ada apapun di muka bumi Baik penderitaan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, penguasa, iblis dan lain sebagainya Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Ya Bapak di sorgah kami sangat bersyukur bahwa engkau mengasihi kami begitu dalamnya Begitu lebarnya dan panjangnya dan tingginya Kasih Kristus bagi kami Kami bersyukur bahwa hari ini kami belajar Bahwa dalam segala ketakutan kami Kami harus datang kepada engkau Kepada Kristus yang sudah menyatakan kasihnya bagi kami Terpujilah engkau Tuhan kiranya menolong kami menghadapi hari-hari ke depan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!